Setelah lulus FMA, sudah beberapa kali nyoba masuk ujian universitas, tidak masuk-masuk. Perkenalkan, nama saya Asyandar Padila. Asalnya dari Jakarta, tempatnya Jakarta Timur, lumayan dari sini. Terus 2018, itu ikut program Kemenkom Info juga di Jogja. Itu nama programnya Digital Talent. Saya ngambil Big Data. Nah, habis itu setelah selesai, sepertinya bulan Desember 2018, sempat kena sakit. Jadi, bed rest di rumah, dan akhirnya, di bulan September ini, berkesempatan ikut program Binar Kemenkom Info ini. Nggak rasa, ya asyik juga nih, tempat belajar di Binar. Karena di Binar juga ramah-ramah, fan, gitu. Yang bikin tertarik, ya karena pertama, pengen belajar ilmu web development. Terus juga, karena ini ilmu yang mahal, dan saya bisa mendapatkan secara gratis, ya pasti sangat tertarik. Gagalan-gagalan ya, ya biasanya kok kegagalan di, apa ya, sang bersangkepaut sama kesedihannya pas. Awalnya ya, kegagalan terbesar saya selama, sampai saat ini, ya itu ya, setelah lulus FMA, entah kenapa, udah beberapa kali nyoba, masuk ujian universitas, nggak masuk-masuk. Sampai, kayak, pas satu, bener-bener kayak, desperate banget. Yaudah, apa ya, mengikuti saran orang tua, kayak gitu. Ya, saya di tahun kegagalan pertama itu, tahun 2015, saya ikut, apa, ke kampung Inggris di, parah Jawa Timur, terus di tahun kedua kan masih gagal, ya saya akhirnya ke pesan tren. Lulus dari pesan tren, lulus dari pesan tren, saya mengabdi di Cirebon. Sebelum bulan berjalan, saya mulai kepikiran, habis ini harus mau ngapain, kayak gitu. Jadi, lebih banyak waktu di rumah, banyak hubungan dengan orang tua, terutama ayah saya. Nah, di situ ayah saya juga seorang pro-tamer. Coba searching-searching di internet, kayak gitu, wah, web development tuh kayak apa. Pastinya, saya akan, apa ya, saya akan terus perdalam, saya akan terus kembangkan, dan saya utamakan untuk kepentingan masyarakat luar. Terima kasih telah menonton!